Untuk memiliki kebutuhan air bersih, Budi membuat sumur timba di pekarangan rumahnya. Ketersediaan air sumur sangat bagus meskipun pada saat musim kemarau permukaan air sumur turun 50 cm. Jadi walaupun kemarau air pada sumur ini masih ada, namun permukaan air sumur itu turun 50 cm. Sedangkan di luar musim kemarau sumur timba tersebut memiliki kedalaman permukaan air setinggi H meter diukur dari pusat roda katrol. Nah jadi jika diukur dari sini pusat roda katrol sampai ke permukaan airnya itu, itu setinggi H meter ya. Katanya di sini diketahui H meter. Kemudian diketahui radius dari katrol itu, radius dari roda katrol adalah 12 cm. Jari-jari itu sama dengan radius ya, 12 cm. Nah, sedangkan tinggi ember jika diukur dari alas sampai gagang ember adalah 40 cm. Jadi dari alas sampai ke gagang ini, 40 cm. Pengambilan air dari dalam sumur dilakukan dengan cara ember dimasukkan ke dalam sumur hingga tali mengikat gagang ember tepat menyentuh permukaan air. Jadi artinya dicilupkan dulu sampai gagang ini tenggelam gitu ya, sampai pas tepat di permukaan baru ditarik. Ya seperti kita menimba air di sumur lah ya. Sekarang fokus ke pertanyaan. Nah, jika roda katrol harus berputar 672 kali untuk menarik gagang ember sampai pada ketinggian 1 meter di bawah sumbu roda katrol, maka H adalah. Nah, jadi kita harus tahu sumbu roda katrol itu sama saja pusat yang ini ya. Pusat dari roda katrol ini. Katanya dia harus berputar 672 kali. Nah, jadi dari perputaran 672 kali ini. Kita putar katrolnya. Naik dia ke atas ya embernya. Sampai menjelang 1 meter. Nah, 1 meter sebelum. Jadi, 1 meter sebelum sumbu roda katrol. Jadi, dari sini ke sini itu tingginya 1 meter ya. Nah, jadi berapa jarak yang ditempuh selama berputar 672 kali itu? Nah, anggaplah di sini selama dia berputar 672 kali, itu jarak yang tempuhnya sebesar A. Jadi, untuk mencari H itu, itu bisa kita tulis itu A ditambah dengan 1 ya. Nah, bisakah kita mencari nilai A? Ya, bisa. Jadi, 1 kali katrol ini berputar, berapa jarak tempuhnya? 1 putaran katrol. Nah, itu kan sama saja dengan keliling katrol. 2 V R. Nah, jadi ini 1 putarannya 2 V R. Sementara radius dari katrol itu adalah 12 cm. Berarti 2 V x 12 cm. Nah, jadi kalau sekali berputar, dia menempuh satu putarannya. Dia menempuh 24 V cm. Sedangkan untuk menempuh jarak sejauh A ini, sejauh A, itu membutuhkan 672 kali putaran. Nah, jadi A itu 672 dikali satu putaran ini. Satu putaran itu kan 24 V. Nah, inilah nilai A. Namun, kita harus hati-hati bahwa H itu dalam satuan meter ya. H ini dalam satuan meter. Nanti juga ditambah dengan 1 meter nih. Jadi, H itu sama dengan A ditambah 1. Sementara A kita sekarang ini, A, variable A ini. Ini satuannya masih dalam bentuk cm. Kita rubah terlebih dahulu. Kalau kita rubah dia ke meter, berarti kita bagi dengan 100 ya. Berarti 672 dikali 24 V meter. Sekarang sudah rubah jadi meter, karena sudah kita bagi dengan 100. Nah, jadi sekarang sudah sama. Satuannya di sini meter dan di sini juga meter ya. Jadi, H itu adalah A ditambah 1. A kita sendiri adalah 672 dikali 24 V per 100. Ditambah dengan 1. Oke, coba kita cek di option. 672 dikali 24 V per 100 ditambah 1. Ada di option yang D.